Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa, rangkaian informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Triasaprimita, inilah Headline News Harian Poskota, edisi Rabu, 7 April 2021 Intro Diawali dengan berita pertama Dalam waktu dekat ini, umat muslim akan kembali bertemu dengan bulan suci ramadhan Meski masih di tengah pandemi corona Tapi pemerintah telah resmi mengizinkan adanya sholat tarawih berjamaah Menanggapi hal tersebut, Masjid Istiqlal pun bersiap untuk melaksanakan sholat tarawih dengan kapasitas maksimal 2.000 jamaah Menurut juru bicara Masjid Istiqlal Nur Khayin, pelaksanaan ibadah sholat tarawih berjamaah akan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat Selanjutnya kami punya informasi kriminal Seorang bocah tunarungu berusia 13 tahun menjadi korban penganiayaan oleh tukang tambal ban Berdasarkan keterangan bapak korban, peristiwa tersebut ternyata sudah terjadi pada tanggal 18 Maret 2021 yang lalu Berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi Kemudian saat ditanya, korban yang pernah dibangku oleh Jokowi itu pun menjawab dengan bahasa isyarat Bahwa ia sempat dijewer, dipukuli hingga diinjak oleh pelaku Atas peristiwa tersebut, pihak keluarga sudah membuat laporan kepada kepolisian Berita utama terakhir yang juga menarik untuk disimak Ada wacana pembayaran THR 2021 dengan cara dicicil memunculkan protes keras dari pihak pekerja dan juga buruh Berdasarkan informasi, jika Kementerian Ketenagakerjaan masih tetap mengeluarkan peraturan tersebut Maka pihak buruh dan juga pekerja akan melangsungkan aksi protes pada tanggal 12 April mendatang Ketua KSPI, Kahar Cahyo, mengatakan demo buruh nantinya akan digelar di setidaknya 20 provinsi di Indonesia Seperti Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, hingga Maluku dengan puluhan ribu masa Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi bisa langsung kunjungi website kami di www.postkota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota edisi Rabu 7 April 2021 Saya Triasa Primita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton